Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya kita semua Calon Indonesia Camera Oke kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas Tentang Perbedaan motor lensa Pertanyaan dari Kak Arisa Putra Perbedaan dari Motor lensa USM dan STM itu apa sih? Oke Gak usah lama-lama langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung aja kita bahas Sebelum itu kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan terima kasih buat yang sudah subscribe Dan yang sudah menonton ini Langsung aja kita Berhasil Disini sudah ada Dua lensa Dimana lensa yang saya pengen ini Lensa 50mm Canon STM F1.8 Lensa fix Jadi lensanya terlalu lensa fix Lensa STM ini Keluaran terbaru setelah USM Karena fungsinya itu hampir sama Kalau STM sama DSM Kalau STM ini Diasanya disebut Tentermotor Jadi motor lensanya itu Tentermotor Dan STM ini Fungsinya Dia itu autofocusnya cepat Dan Untuk suara motorfocusnya Itu Jadi dia gak kedengaran Kayak suaranya Kalau lensa lagi cari fokus Seperti Seperti lensa kit Yang bukan STM Lensa kit yang biasa Jadi Dia kedengaran kayak Perut Biasanya para videografir itu Pakai lensa ini Karena Kalau waktu ambil fokus Dia gak bising Jadi dia gak ada suara-suara yang bising Jadi dia silent banget Kemudian Kalau yang USM USM ini Ketanjianannya Dari ultrasonic motor Di sini Ultrasonic motornya Lensa kayaknya 24-105 Biasanya Kalau USM itu Ada yang biasa Ada yang USM ring Free USM Kalau ini terdolong Karena Dia Kalangan Menengah ke atas Jadi Kalau USM Biasa itu Dia gak ada Kayak Lensa kayak Dan Fungsinya Hampir sama Kayak yang STM Dia Mengambil Fokusnya itu cepat Jadi Autofocusnya itu cepat Kemudian Dia gak Disin Jadi Lebih keren Biar suara 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 Pemanggilan Dan Buat kalian Yang mau pakai lensa Untuk video Atau Untuk foto Kalau kalian Pakai Fokusnya itu cepat Dan juga Bersuara Kalian bisa pakai Lensa Dan Kalau video Saya sampaikan Pakai STM Karena Kebanyakan Para Video Doktor Kebetulan Misalnya Ada Ada Yang Pakai Ken Jadi Dia pakai STM Oke teman-teman Semoga bisa membantu Kalian Untuk Pemilihan Atau Sebagai Dibukasi Kalian Yang berada ADDSM Sama STM Dan Kemudian Semoga bisa membantu Terima kasih Sudah Komen Di kolom Komentar Dan Sampai Disini Penjelasan Kali Ini Buat Kalian Yang Mau Ajukan Pertanyaan Bisa Komen Di kolom Komentar Saya Aisyah Pemintas Diri Salam Sahabat Terima Video Indonesia Kamera Saya Michelle Dan Terima